Pendekar cacat jilid 4. Agaknya Bong Tian Gak pun sadar ilmu pedang lawan lihai sekali, dia tak berani memandang enteng, dengan sorot metu berkilau tajam dia mengawasi gerak pedang lawan, sementara telapak tangan kirinya dengan setengah dikekuk mengebas pergi serangan pedang lawan. Paras muka hiantian kean cuye uci yang hang berubah hebat menyaksikan datangnya ayunan telapak tangan kiri Bong Tian Gak, mendadak dia tekuk pinggang sambil menarik senjatanya. Setelah itu pedang Cian Kiam sekali lagi digetarkan ke muka, dari kiri menusuk ke kanan, lalu dari kanan menyapu ke tengah, dalam waktu yang singkat dia telah melepaskan tiga serangan berantai. Tampak cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa, dengan gerakan pedang yang aneh, seperti menotok juga menggunting, dia menghajar musuh. Kulo Hoshio yang menonton jalannya pertarungan itu dari sisi arna segera saja menghela napas panjang, katanya, kebasan tangannya itu merupakan ilmu hutmeh ceng hiat, menyapu nadi menggetarkan jalan darah, yang hebat sekali, ilmu silat orang itu benar-benar mencapai tingkatan yang luar biasa. Samaik Ho Po Chiang maupun Ye U Heng Sui dapat menyaksikan pula kebasan tangan Bong Tian Gak tadi, dengan wajah serius bercampur tegang mereka mengikuti jalannya pertarungan itu dengan seksama. Sementara itu Bong Tian Gak telah terdesak mudur sejauh tiga langkah oleh genceran tiga serangan berantai lawan, tapi secara mudah sekali dia berhasil meloloskan diri dari ancaman itu. Ye U Chiang Hang memang tak malu disebut jago pedang yang termasyur, ia tak memberi kesempatan pada musuh untuk melepaskan serangan balasan, kaki kirinya segera maju selangkah, lalu pedangnya ditebaskan ke samping, sebuah tusukan kuat disodokan ke muka. Kini Bong Tian Gak tidak menghindar lagi, mencorong sinar tajam dari balik matanya, setelah membentak nyaring, pergelangan tangan kanannya diayunkan ke muka membabat punggung pedang, seketika itu juga muncul segulung angin pukulan yang mendesak pedang lawan miring ke samping. Sedangkan tangan kirinya tidak tinggal diam, tiba-tiba saja ia mencengkeram pergelangan tangan kanan musuh yang menggenggam pedang. Hian Tian Kuan Su Ye U Chiang Hang amat terkejut, cepat dia mundur tiga langkah, tiba-tiba saja gerakan pedangnya berubah. Terdengar angin menderu, cahaya kilat berkilauan di angkasa, segulung angin puyuh yang maha dasyat mengulung tiba. Bong Tian Gak mendengus dingin, ujung bajunya berkibar terhembus angin, dengan cepat dia menerjang ke tengah gulungan angin pedang Ye U Chiang Hang yang gencar, dengan tangan kiri menangkis pedang, tangan kanan menyerang musuh, sepasang telapak tangannya berubah silih berganti, bagaikan dua naga bermain di air, kelihayannya benar-benar luar biasa. Kawanan jago persilatan itu rata-rata adalah pemimpin suatu perguruan besar, ilmu silat mereka tentu saja lihai sekali, tatkala mereka menyaksikan jalannya pertarungan itu, serentak keningnya berkerut. Rupanya mereka tidak bisa membedakan lagi mana gerakan tubuh Bong Tian Gak dan mana jurus pedang Ye U Chiang Hang. Dalam waktu singkat kedua belah pihak sudah saling bertarung puluhan geberak. Tiba-tiba terdengar dengusan tertahan memecah keheningan. Di tengah lapisan bayangan pedang yang menyelimuti udara, mendadak Bong Tian Gak melejit ke tengah udara dan melayang turun, kemudian dia membalik tubuh dan dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik halaman gedung sana. Perubahan yang berlangsung tiba-tiba ini amat mencengangkan semua orang, membuat semua jago yang hadir di arena tak seorang pun sempat melakukan penghadangan, mereka hanya berdiri tegak di tempat dengan wajah termangu. Akhirnya suara hlaan napas panjang menyadarkan para jago dari lamunan, sewaktu mereka mengangkat kepala, tampak Hiantian Kuan Chu Ye U Chiang Hang berdiri lemas dengan pedang Chi Tian Kiam terkulai ke bawah. Kalah total, kalah total, tiga puluhan tahun lohu berlatih dengan tekun, siapa tahu hari ini mesti menderita kekalahan di tangan jago muda yang sama sekali tak dikenal, gumamnya lirih. Kau An Chu, bukankah kau berhasil melukai lengan kirinya seru Ye U Heng Sui dengan nyaring? Siapa yang menderita kekalahan Hiantian Kuan Chu Ye U Chiang Hang mendongakan kepala dan dengan sedih sahutnya, betul, lohu memang berhasil melukai lengan kirinya, namun telapak tangannya justru berhasil menghantam dadaku lebih dulu. Coba kalau pukulan itu disertai dengan tenaga dalam, lohu sudah tewas sejak tadi, bagaimana mungkin masih dapat melukai lengannya dengan pedang rupanya dalam gebrakan penentuan yang berlangsung dengan amat cepat tadi, Kecuali Ku Lo Ho Sio, Ho Pot Chiang, Ui Ho Kto Tiang dan beberapa orang yang sempat melihat jelas, sisanya masih belum tahu bagaimana kedua belah pihak menentukan menang kalahnya, mereka cuma menyaksikan Bong Tian Gak melarikan diri dengan membawa luka. Dalam pada itu Ku Lo Ho Sio telah memejamkan mata rapat-rapat seakan sedang mengambil suatu keputusan yang amat penting, tiba-tiba dia membuka mata, lalu berkata dengan suara dalam, Kelihayan ilmu silat orang ini benar-benar jauh di luar dugaan, terutama aliran ilmu silatnya, susah buat kita untuk menduganya, andai kata dia adalah musuh, hal ini benar-benar amat merisaukan buat kita, paras muka Ho Pot Chiang berubah menjadi serius sekali, Setelah titik termenung sejenak, tiba-tiba bisiknya kepada Ku Lo Ho Sio, ilmu pukulan orang ini sangat aneh dan sulit diduga, akan tetapi tidak kehilangan sifat jujur dan terbukanya, bahkan gaya serangannya pun mirip sekali dengan, ketika berbicara sampai di situ mendadak dia tutup mulut. Kemudian setelah menggeleng kepala dia melanjutkan, akan tetapi dibalik sikapnya yang gagah dan perkasa membawa juga serangan keji yang licik dan tak kenal ampun, sungguh membuat orang tidak mengertiku Lo Ho Sio menatap wajah Ho Pot Chiang lekat-lekat, kemudian tanyanya pelan, menurut Ho Hyantit, ilmu silat orang itu mirip aliran mana mirip sekali dengan ilmu pukulan buruku, Tapi bila dia mati lagi dengan seksama seperti tak mirip, ya, ilmu silat di dunia memang bersumber satu, mungkin otakku kelewat tumpul hingga telah salah melihat mendengar itu, Ku Lo Ho Sio membungkam, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat seperti sedang bersemedi. Mendadak terdengar Ku Lo Ho Sio berkata dengan suara yang dalam dan berat, Ho Hyantit, cepat kirim orang untuk mengejar dan membunuh Koh Hong. Ho Pot Chiang tertegun oleh seruan itu, mengapa Ku Lo Supek mengambil keputusan begini mencorong sinar tajam dari balik matiku Lo Ho Sio, serunya kemudian, Lolap sudah teringat sekarang, kemungkinan besar orang itu adalah anak murid Mokyam Sin Kuntio Tian Seng, begitu ucapan itu diutarakan, paras muka para jago segera berubah hebat. Gara-gara dugaan itu, Bong Tian Gak bakal menjumpai banyak kesulitan dalam pengembaraannya di Bulim di kemudian hari. Dalam pada itu Bong Tian Gak telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya melewati atap rumah dan kabur dari gedung Bulim Beng Cu. Ia langsung menuju ke tempat terpencil yang jauh dari keramaian, tiga li kemudian pemuda itu baru berhenti berlari, sementara lukanya mulai terasa sakit. Ternyata darah segar telah membasahi lengan kirinya, sakitnya bukan kepalang. Sambil menggigit bibir dia lantas merobek secari kain dan membalut luka itu, kemudian setelah menghembuskan napas kesal, gumamnya seorang diri, ilmu pedang Hong Tong Tian Hoat milik Ye Uci Yang Hang memang benar-benar lihai, Bila tujuh tahun belakangan ini aku tidak belajar ilmu sakti yang kutemukan tanpa sengaja, bisa jadi aku tewas di ujung pedang orang itu pelan-pelan dia berjongkok dan duduk bersilah di bawah rimbunya pohon. Memandang awam di angkasa, tanpa terasa gumamnya lagi, masa depan suram, dunia amat luas, besok aku akan kemana dan berbuat apa? Ai, sungguh tak ku sangka setelah aku memasuki gedung bulim bengcu dan bisa menginap di sana, sehari kemudian aku dipaksa berkelana lagi tanpa tujuan, oh, suhu. Apakah arwah kau orang tua yang tidak berkenan aku memasuki pintu gerbang gedung bulim bengcu lagi? Oh, suhu. Seandainya arwahmu di alam bakatau, kau harus mengerti bahwa tujuh tahun berselang aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ku bunuh sia ucu beng dikarenakan aku hendak membersihkan perguruan ke orang tua dari manusia-manusia laknat keluh kesah bongtian gakk ini makin lama semakin memilukan, dia merasa nasib sendiri benar-benar amat buruk, sepanjang hidup harus berkelana tanpa tujuan, di mana-mana mendapat kesulitan, seakan-akan perjalanan hidup penuh dengan duri. Teringat akan nasibnya yang buruk, tanpa terasa ia teringat pula pada ibu gurunya, Teg Pian Ling, yang mengemaskan, tak tahu malu dan menjengkelkan itu. Andai bukan gara-gara perbuatan cabul Teg Pian Ling, mungkin dia tak akan mengalami nasib yang begini tragis seperti saat ini. Sambil menundukan kepala dan membelai kaki kirinya yang pincang, api kebencian membara lagi dalam benaknya, saking tak kuasa menahan diri, dia segera mencaci maki kalang kabut. Perempuan jalang, tujuh tahun berselang kau telah membacok otot kaki kiriku hingga membuatku pincang, semalam kau lagi-lagi mengirim orang untuk membunuhku. Ah, aku Bong Tian Gak bersumpah tak akan melepaskan dirimu begitu saja, pikir punya pikir sambil bersandar di pohon dan dibuai angin yang berhembus silir-semilir, tanpa terasa akhirnya Bong Tian Gak jatuh teridur. Ketika mendusin dari tidurnya, matahari sudah tenggelam di langit barat, cuaca mulai remang-remang. Sambil melemaskan otot-ototnya yang kaku, Bong Tian Gak melompat bangun, tiba-tiba berhembus segulung angin yang membawa bau harum daging semerbak. Seketika pemuda itu merasa perutnya lapar sekali sehingga sukar ditahan, sambil menelan air liur dia mulai celingukan ke sana kemari mencari sumber datangnya bau harum itu. Akhirnya dari balik sebuah hutan kecil tak jauh dari situ, dia saksikan ada selapis cahaya api yang sedang berkobar, di sampingnya duduk berjongkok seseorang berdan dan pengemis, tampak di atas jelatan api sedang terpanggang sesuatu, dari situlah bau daging tadi terendus. Waktu itu Bong Tian Gak lapar sekali, dia lantas berpikir, untuk membeli makanan di kota, aku mesti berjalan 2-3 kali, mengapa tidak ku beli separoh ayam dari pengemis itu untuk menangsal perut? Berpikir sampai di situ, dia lantas berjalan menuju hutan kecil itu. Benar juga, ternyata benda yang sedang dipanggang adalah seekor ayam yang sangat gemuk, waktu itu si pengemis sedang mencongkel bara api di bawah panggangan dengan sebatang ranting, dia seperti belum tahu kehadiran Bong Tian Gak. Permisi sobat Bong Tian Gak segera menegur. Pengemis itu tidak berpaling, juga tidak mengangkat kepala, sambil meneruskan pekerjaannya dia berkata, Hihihi, silakan duduk, silakan duduk sobat aku tahu perutmu lapar, mendengar perkataan itu, dengan perasaan rikuh Bong Tian Gak berkata, Aku ingin membeli separoh ayam panggangmu itu, berapapun harganya pasti ku bayar. Tiba-tiba pengemis itu mendengus dingin, hektometer, harta kekayaan seperti awan di angkasa, uang seperti kotoran manusia, Kalau berbicara soal uang, lebih baik tidak ku jual saja Bong Tian Gak tertegun, kita tak pernah mengenal satu sama lain, bagaimana boleh ku minta, Belum selesai dia berkata, pengemis itu sudah menukas dengan suara dingin, kalau begitu lebih baik pergi saja dengan menahan lapar bau harum yang semerba membuat Bong Tian Gak harus menelan air liur berulang kali, Sebagai orang jujur, dia kasihan kalau harus meminta makanan yang mungkin didapat dari dermaan orang, berpikir sampai di situ ada baiknya bila mana diberi sedikit uang sebagai imbalan separoh ayam itu. Bagaimanapun juga ia tetap merasa rikuh untuk minta makanan dari seorang pengemis. Karena ragu-ragu, untuk sesaat dia hanya berdiri di tempat. Mendadak terdengar pengemis itu berseru dengan gembira, sudah matang, sudah matang ia segera membuang ranting itu dan mencengkeram panggang ayam yang masih panas itu dengan tangannya. Bong Tian Gak yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak, hati-hati, jangan sampai menyengat tangan belum habis. Dia berkata, pengemis itu sudah menyobek paha ayam dan dimakan dengan lahapnya. Saat itulah Bong Tian Gak melihat dengan jelas paras muka pengemis itu, tanpa terasa keningnya berkerut kencang. Ternyata usia pengemis itu sangat muda, kurang lebih 23-24 tahun, wajahnya amat tampan, telinga besar dan matujeli, bukan saja hidungnya mancung, kulit tubuhnya juga putih, halus dan bersih. Coba kalau dia tidak mengenakan jubah panjang yang penuh tambalan, siapa yang percaya kalau orang ini adalah pengemis? Orang tentu akan menganggapnya sebagai seorang kongcu yang romantis. Pengetahuan Bong Tian Gak cukup luas, sekarang dia sudah menduga, besar kemungkinan pengemis muda ini adalah anggota Kepang yang termasyur di Bulim selama 100 tahun belakangan ini. Kepang atau perkumpulan pengemis merupakan perkumpulan terbesar di Bulim, selain anggotanya sangat banyak, jumlah mereka pun tersebar rata di setiap pelosok dunia. Mereka tidak pernah menggabungkan diri dengan persekutuan dunia persilatan, selamanya bekerja sendiri tanpa terikat oleh perguruan lain, selain jarang mengadakan hubungan dengan berbagai perguruan silat, perkumpulan ini pun merupakan satu-satunya perkumpulan yang berdiri antara aliran lurus dan sesat. Belasan tahun berselang, ketika Guru Bong Tian Gak masih menjadi Beng Cu persekutuan dunia persilatan, pihak Kun Lun Pei sebagai anggota persekutuan pernah bentrok dengan orang-orang Kepang. Gara-gara peristiwa itu hampir saja pihak Kepang melakukan pertarungan terbuka dengan pihak persekutuan dunia persilatan. Akhirnya Bu Lim Beng Cu harus berkunjung ke markas besar Kepang untuk minta maaf kepada ketua perkumpulan itu sebelum urusan bisa didamaikan. Ditingjau dari kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Kepang dalam Bu Lim waktu itu sama sekali tidak berada di bawah kemampuan sembilan partai besar daratan Tionggoan. Sementara itu si pengemis muda menyaksikan Bong Tian Gak hanya berdiri termangu, mendadak dia menyambar sepotong paha ayam dan dilempar ke depan Bong Tian Gak. Serunya, nih, sambutlah paha ayam itu meluncur dengan kecepatan tinggi, Bong Tian Gak dengan gugup segera menerimanya. Kini dia sudah menduga pengemis itu kemungkinan besar adalah anggota Kepang, maka sikapnya pun tidak sungkang-sungkang lagi. Dia lantas berjongkok dan melalap paha ayam itu dengan lahapnya malah lebih lahap daripada pengemis muda itu, dalam waktu singkat paha ayam tadi sudah disikat hingga tinggal tulangnya. Dengan mete melotot dan tertawa cekikikan, pengemis muda RTU berkata ujung langit seperti tetangga, empat samudera adalah saudara sendiri silakan makan, silakan makan Bong Tian Gak tertawa bodoh, tanpa sungkan lagi dia pentang kelima jarinya dan merobek sepotong daging ayam gemuk itu, langsung dikirim ke dalam mulutnya. Hanya dalam waktu singkat seekor ayam gemuk seberat tiga empat kati itu sudah tinggal tulang. Setelah kinyang, Bong Tian Gak baru bertanya dengan suara lantang, bolahkah aku tahu siapa namamu pengemis muda itu melototkan matanya, kemudian sahutnya, dilihat dari tampangmu, sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang pelajar, tapi heran, tingkah lakumu justru penuh dengan segala tetek bengek, siapa namamu sendiri Bong Tian Gak menaruh kesan baik terhadap pengemis muda itu, setelah tertawa nyaring dia menyahut, aku si ko bernama Hong. Nama palsu, senya juga palsu Bong Tian Gak jadi tertegun, maksudmu tiada manusia yang bernama demikian ibuin, diam-diam Bong Tian Gak terperanjat, pikirnya kemudian, pengemis muda ini sudah pasti seorang yang punya kedudukan tinggi dalam kepang, kalau dilihat dari kemampuannya merobek daging ayam tadi, pasti tenaga dalamnya telah sempurna berpikir demikian, sambil tersenyum Bong Tian Gak berkata, kalau begitu kau pun seorang dari dunia persilatan jika kau sudah tahu aku anggota kepang, buat apa kau mesti banyak bertanya tapi kau belum memberitahukan namamu kepada ku aku si tu bernama si Ho Ho Woh, rupanya Tu Heng. Terima kasih banyak atas sidangan daging ayammu pada malam ini ayam gemuk itu dapat kucuri dari dalam gedung bulim bengcu, jadi berterima kasihlah kepada mereka Bong Tian Gak tertegun mendengar itu, segera serunya, jadi kau pun telah berkunjung ke gedung bulim bengcu aku pun telah menyaksikan pertarunganmu melawan Ye U Chiang Hong. Hek Tumeter, orang-orang dari sembilan partai memang benar-benar tak tahu malu, sudah kalah masih menghadiahkan tusukan kepada orang Bong Tian Gak terkejut mendengar ucapan terakhir itu, tu si Ho Ho Woh ini selain sudah menyusup ke dalam gedung bulim bengcu tanpa diketahui siapapun, bahkan setiap gerakan serangan yang digunakan sewaktu bertarung melawan Hyantian Ko An Chu pun dapat diketahuinya, dari sini dapat disimpulkan kepandaian silatnya benar-benar sangat lihai. Su Si Ho Ho Woh memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian tanyanya, bukan memujimu, ilmu silatmu memang sangat tinggi, orangnya juga jujur dan terbuka, kami orang-orang kepang paling suka dengan orang macam dirimu, apakah kau ingin masuk menjadi anggota Bong Tian Gak tersenyum, sekarang aku tak punya beban tak punya ikatan, hidup bebas tanpa terikat oleh suatu apapun, buat apa tuh Heng mesti memberi belenggu pada kutus ya Ho Ho ikut menghela napas panjang, care untuk menjadi anggota perkumpulan kami selamanya sangat ketat, justru lantaran aku merasa amat berkesan kepada Ko Heng sejak pertemuan pertama, seakan-akan kita seperti sudah berteman lama saja, maka, sudahlah. Ko Heng, di kemudian hari bila kau bersedia menjadi anggota perkumpulan kami, katakan saja kepadaku, Tuh Heng memiliki watak yang gagah, terbuka, berjiwa besar dan hangat terhadap setiap orang, Siau tebenar-benar telah mendapat seorang sahabat sehati, tiba-tiba itu Siau Ho bangkit, kemudian katanya, Kini aku sedang mendapat tugas rahasia dari Pangcu kami untuk menyelidiki beberapa persoalan di kota Kehong, tugas yang amat berat itu mesti kulakukan secepatnya, hingga tak ada waktu buat kita untuk banyak bicara, kalau begitu kita bersua lagi di lain waktu saja selesai berkata dia lantas menjura dalam-dalam kepada Bong Tian Gak, setelah itu membalik badan dan beranjak pergi dari situ. Baik-baiklah menjaga dirimu Tuh Heng, sampai jumpa lain waktu, seru Bong Tian Gak Lantang. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba itu Siau Hau berhenti dan membalik tubuh, katanya, Ko Heng, kini Kulu. Hau Sio dari Siau Limbe telah menurunkan perintah untuk mencari dan membunuh dirimu, kau harus lebih waspada untuk menjaga diri mendengar itu Bong Tian Gak menghela nafas panjang, terima kasih banyak atas peringatan Tuh Heng, aku bisa menghadapinya dengan hati-hati, Tuh Siau Hau tidak banyak bicara lagi, dia membalik badan dan melompat pergi, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Memandang bayangan punggung Tuh Siau Hau yang menjauh, tiba-tiba Bong Tian Gak seperti kehilangan sesuatu, sobat barunya ini seakan-akan meninggalkan kesan yang amat mendalam dalam hatinya. Pesan sebelum kepergian Tuh Siau Hau tadi membuat Bong Tian Gak makin bertambah kesal, perintah yang diturunkan Kulu Hau Sio itu kemungkinan besar bisa mengakibatkan dia saling bentrok dengan sesama saudara seperguruannya. Pak I, apakah sebaiknya aku mengundurkan diri dan mengasingkan diri di tengah gunung yang terpencil bintang-bintang bertaburan di angkasa dan bertelit tiada henti, persis seperti perasaan Bong Tian Gak yang tak menentu sekarang, dia tidak tahu harusnya dia tetap tinggal di Kehang ataukah melanjutkan penyelidikannya atas pembunuh yang membinasakan gurunya itu? Dia tahu, meski dunia persilatan kehilangan dia, namun dia bertekad tetap melakukan penyelidikan terhadap kematian gurunya. Agar mereka jangan sampai salah sasaran, dia memang sepantasnya mengundurkan diri dari keramaian dunia. Angin dingin berhembus mengibarkan ujung baju Bong Tian Gak, dengan pikiran kusut pelan-pelan dia berjalan meninggalkan tempat itu. Malam terasa aneh dan penuh misteri. Mendadak terdengar suara kelilingan yang nyaring, membuat suasana malam menjadi bertambah misterius. Mendengar suara itu, Bong Tian Gak segera berpaling, di tengah kegelapan malam segera terlihat olehnya bayangan sebuah tandu yang muncul dari balik kegelapan. Rupanya suara kelilingan itu berasal dari tandu itu. Dengan kening berkerut Bong Tian Gak segera menyelingap kebalik semak tak belukar dan menyembunyikan diri, tampak olehnya tandu itu makin lama makin mendekat. Itulah sebuah tandu kecil yang digotong dua orang, yang lebih mengherankan lagi, pemikul tandunya adalah dua orang gadis yang masih berusia muda, di sisi kanan tandu tampak pula seorang gadis mengiringi. Tirai tandu ditutup rapat, sehingga tidak diketahui siapakah yang duduk dalam tandu itu. Sekilas pandang kedua gadis muda itu nampak lemah gemulai dan halus sekali, meski sedang memikul tandu, langkah mereka tetap cepat dan ringan, jelas orang-orang itu mempunyai kepandaian silat sangat tinggi. Dengan cepat tandu misterius itu lewat di hadapan Bong Tian Gak dan bergerak menuju ke arah barat daya. Memandang bayangan tandu yang menjauh, pelan-pelan Bong Tian Gak berjalan keluar dari balik semak belukar, kemudian dengan perasaan tidak mengerti ia menjeleng kepala berulang kali, pikirnya, pada umumnya pemikul tandu adalah laki-laki kekar, mana ada gadis muda yang menggotong tandu. Hendak kemanakah mereka perasaan ingin tahu yang luap membuat anak muda itu segera mengerahkan tenaga dan mengejar ke arah bayangan tandu itu lenyap. Kurang lebih empat li sudah lewat, tapi anehnya bayangan tandu itu tidak nampak juga, malah suara kelilingan yang amat nyaring itu pun sudah tak terdengar lagi. Dengan tertegun Bong Tian Gak segera berpikir, masa secepat itu pemikul tandu itu berjalan? Mengapa bayangan mereka bisa lenyap? Ah, mungkinkah aku telah salah arah berpikir demikian, Bong Tian Gak segera membalik badan dan mencari kembali ke tempat semula. Sekalipun dia sudah kembali ke semak belukar di mana dia menyembunyikan diri tadi, tandu itu belum juga ditemukan. Benar-benar aku sudah bertemu setan, gumam Bong Tian Gak dalam hati, untuk sesaat dia berdiri termangu di situ. Mendadak di tengah heningnya suasana, lagi-lagi muncul seorang perjalan malam, ilmu meringankan tubuh orang itu hebat sekali, berjalan di tengah kegelapan seakan-akan sebelum hembusan angin saja. Dengan cekatan kembali Bong Tian Gak menyembunyikan diri di balik semak belukar. Tak selang lama kemudian, perjalan malam itu sudah berhenti di hadapannya, sepasang matanya yang tajam tiada hentinya celingukan ke sana kemari melakukan pemeriksaan. Melihat itu Bong Tian Gak berpikir, mungkin dari kejauhan orang ini melihat di sini ada bayangan orang ternyata dogaannya benar, terdengar orang itu bergumam, mungkin bayangan pohon cemara di alantes mengembangkan ginkangnya dan lewat di hadapan Liong Tian Gak, orang itu bergerak menuju ke arah barat daya. Dengan sepasang meter Bong Tian Gak yang tajam, dia dapat melihat pakaian yang dikenakan orang itu adalah pakaian seragam pengawal gedung Bulim Beng Cu. Satu ingatan segera melintas dalam benak Bong Tian Gak. Dengan cepat ia mengembangkan ginkang pula dan melakukan pengejaran. Ginkang Bong Tian Gak telah mencapai puncak kesempurnaan, dengan selisih jarak puluhan depa, bagaikan sukna gentayangan saja dia menguntit dari belakang. Setengah jam kemudian mendadak ia menyaksikan orang itu menyelingap kebalik hutan lebat di sisi jalan. Bong Tian Gak segera melanjutkan penguntitannya melalui arah lain. Hutan itu gelap gulita tak ada setitik sinarpun, tentu saja sulit bagi pemuda itu untuk mengawasi orang itu dengan lebih seksama. Untung Bong Tian Gak memiliki ketajaman pendengaran, dari suara langkah kaki si pejalan malah menginjak dedaunan, ia bisa menduga orang itu berada di depannya dan sedang menerobos ke arah selatan hutan itu. Setelah berjalan masuk ke dalam, tiba-tiba dari depan sana muncul setitik cahaya, ternyata di situ berdiri sebuah kuil. Mimpi pun Bong Tian Gak tidak mengira dalam hutan lebat ini bisa tersembunyi sebuah kuil, dengan perasaan ingin tahu ia segera bersembunyi dalam hutan itu sambil menanti perkembangan selanjutnya yang akan terjadi. Tampaknya kuil itu tidak berpenghuni, di dalam ruang gelap gulita tak nampak setitik cahaya lentera pun, lagi pula sebagian tembok pekarangannya sudah roboh, rumahnya juga kuno dan bobrok, suasana amat menyeramkan. Dengan memperingankan langkah kakinya, orang itu langsung bergerak menuju ke dalam kuil bobrok itu. Mendadak dari ruang tengah kuil berkumandang suara teguran seorang perempuan, apakah kau adalah utusan yang dikirim Sam Kaucu, ketua ketiga ketika mendengar teguran itu, orang itu nampak terperanjat, lalu buru-buru menjawab, B. Benar, hamba adalah hohoat. Pelindung, di bawah pimpinan Sam Kaucu, Apakah Jit Kaucu, ketua ketujuh, sudah datang sekali lagi dari dalam ruang kuil berkumandang suara dengusan dingin perempuan itu, Hektometer, Jit Kaucu telah datang sedari tadi, mengapa kau tidak segera berlutut menerima perintah lelaki berbaju hitam itu benar-benar bertekuk, lutut mendengar perkataan itu, wajahnya nampak gugup dan tegang. Sementara itu Bong Tian Gak yang bersembunyi dalam hutan pun diam-diam merasa terperanjat, Sam Kaucu, Jit Kaucu, sebenarnya perkumpulan macam apakah itu? Kalau lelaki berbaju hitam itu salah satu di antara pengawal gedung Bulim Bengcu, penemuanku pada malam ini boleh dibilang penting sekali, dalam pada itu, dari dalam ruang kuil berkumandang lagi suara pembicaraan perempuan lain, perempuan itu sedang bertanya dengan suara hambar, kau adalah huhat nomor berapa di bawah Sam Kaucu. Suara perempuan ini merdu bagaikan burung nuri yang sedang berkicau, tapi di balik suara yang merdu itu terselip kewibawaan yang menghidikan. Dengan suara gemetar, lelaki berbaju hitam itu segera menjawab, hamba adalah pelindung nomor 29 Logi. Logi kembali suara perempuan itu bertanya, Tahukah kau di antara Kaucu dalam perguruan kita, Kaucu nomor berapakah yang mempunyai peraturan paling ketat Jit Kaucu perempuan dengan suara berwibawa itu kembali berkata, Aku telah menunggu hampir setengah jam lamanya di tempat ini, persoalan apakah yang membuat kedatanganmu terlambat. Tiga perempat jam secara tiba-tiba di gedung Bulim Bengcu diadakan pemeriksaan pasukan, Oleh sebab itu hamba datang terlambat, harap Jit Kaucu sudi memaafkan dosa hamba ini. Kepala Bong Tian Gak serasa mendengung keras sesudah mendengar tanya jawab itu, Apa yang didengarnya ini ternyata benar, orang adalah metum-metum musuh yang sengaja diselundupkan ke dalam gedung Bulim Bengcu. Ini berarti perguruan rahasia itulah yang sesungguhnya musuh umum seluruh umat persilatan. Sementara itu dari dalam ruang kudil kembali terdengar Jit Kaucu berkata, Perintah apakah yang diberikan Sam Kaucu untuk disampaikan kepadaku? Cepat katakan, Sam Kaucu hanya menyerahkan tiga hal, Pertama, ia minta pada Jit Kaucu untuk menyelidiki seorang yang bernama Koh Hong, Manusia macam apakah Koh Hong itu? Mengapa harus Kaucu yang melakukan penyelidikan ini? Ini tegur Jit Kaucu dari dalam ruangan dengan suara sedingin es Sam Kaucu yang mengharapkan demikian, Menurut Sam Kaucu, Koh Hong mempunyai ciri khas, Dia berwajah kuning macam orang penyakitan, Kaki kirinya pinjang, Ilmu silatnya amat liat dan usianya antara 27-8 tahunan. Sam Kaucu menitahkan kepada Jit Kaucu untuk menyelidiki asal-usulnya Dan berusaha menariknya agar bergabung dengan perkumpulan kita, Apabila usaha ini mustahil, Mumpung belum menimbulkan ancaman, Dia mesti cepat disinkirkan dari muka bumi, Bong Tian Gak yang mendengar perkataan itu menjadi amat terkesiap, Dia tidak menyangka perkumpulan ini pun akan turun tangan ke Jit terhadapnya. Jit Kaucu yang berada dalam ruangan kuil nampaknya sedang termenung, Selang beberapa saat kemudian dia baru bertanya, Masih ada persoalan apa lagi? Cepat katakan, Kedua, menurut Sam Kaucu, Beberapa hari mendatang mungkin Yew Heng Sui hendak menuju ke kantor cabang kita untuk melakukan penyelidikan, Bila perlu Jit Kaucu boleh mengambil keputusan sendiri untuk menentukan mati hidupnya, Berita ini lagi-lagi membuat Bong Tian Gak terperanjat, Cepat pikirnya, entah di manakah letak kantor cabang mereka? Bila aku tidak berusaha keras memberitahu kabar ini kepada Yew Su Heng, Bisa jadi keselamatan Yew Su Heng akan terancam marah bahaya Sementara itulah lelaki berbaju hitam berkata lagi, Soal ketiga, Kata Sam Kaucu, Kep Go Kaucu, Ketua kelima belas, Pernah mengirim pembunuh ke gedung Bulim Beng Cu untuk melenyapkan Jiwa Kohong, Tapi usaha pembunuhan itu menemui kegagalan, Malah rahasia Sin Lituwi, Pasukan Gadis Suci, Perkumpulan kita ikut bocor, Kemungkinan hal itu akan mempengaruhi rencana kita secara keseluruhan, Sam Kaucu minta Jit Kaucu menyampaikan berita ini kepada Chong Kaucu Untuk menetapkan langkah selanjutnya dari Cap Go Kaucu, Hanya tiga soal inikah yang dipesankan Sam Kaucu tanya Jit Kaucu hambar? Benar, Pelan-pelan Jit Kaucu berkata lagi, Peraturan perkumpulan kita amat ketat, Tak mengizinkan anggota partai melakukan kesalahan lelaki berbaju hitam itu nampak tertegun, Kemudian sahutnya, Bagi yang melakukan kesalahan berat hukumannya mati, Sedangkan yang ringan disekap untuk menyesali dosanya, Logi, Kemari kau, Tiba-tiba Jit Kaucu berkata dengan suara pelan, Tampaknya lelaki berbaju hitam itu belum tahu bencana besar sudah berada di ambang mata, Dengan menurut sekali dia berjalan emisuk ke dalam ruangan, Ruangan itu gelap bulita tak nampak setitik cahaya pun, Semenjak lelaki berbaju hitam itu masuk ke dalam, Suasana sekeliling tempat itu heyubah menjadi hening, Sepi dan tak terdengar sedikit suara pun, Dengan mengerahkan segala kemampuannya, Bong Tiangak mencoba memeriksa sekeliling ruang itu, Namun belum juga ditemukan suatu gerakan pun, Lama-kelamaan timbul juga rasa curiga dalam hatinya, Dia segera berpikir, Aneh, Paling tidak dalam ruangan itu terdapat dua orang atau lebih, Ditambah orang berbaju hitam yang masuk ke dalam, Mengapa dalam waktu singkat suasana berubah menjadi hening dan tak terdengar sedikitpun, Suara Bong Tiangak menunggu lagi hingga setengah jam lamanya, Akan tetapi suasana dalam ruangan tetap pening, Jangan-jangan mereka sudah kabur melalui ruang belakang ingatan itu dengan cepat melintas dalam benaknya, Berpikir sampai di situ, Bong Tiangak segera menyumpah dalam hati, Siluman Rase, Benar-benar licik kau, Dia segera melompat keluar dari dalam hutan dan berlari ke arah gedung utama dengan kecepatan tinggi, Mendadak Bong Tiangak menyaksikan lelaki berbaju hitam itu masih berlutut di depan pintu kuil itu, Jangan-jangan mereka belum pergi diam-diam Bong Tiangak herpikir, Tapi untuk menyelidiki asal-usul perkumpulan lawan dan untuk membalas dendam bagi kematian gurunya, Bagaimanapun juga dia harus menawan musuh dalam keadaan hidup, Tanpa rasa jari barang sedikit pun, selangkah demi selangkah Bong Tiangak berjalan menuju ruang kuil, Siapa tahu kendati dia sudah berdiri di belakang lelaki berbaju hitam itu, Suasana dalam ruangan kuil masih tetap pening tak terdengar suara apapun, Lelaki berbaju hitam yang sedang berlutut itu pun tak berpaling, Bong Tiangak tertawa dingin, Dengan satu lompatan lebar dia menerjang masuk ke dalam ruangan tengah, Lalu tangan kirinya secepat kilat mencengkeram urat nadi pergelangan tangan kanan lelaki itu, Siapa tahu tangannya yang berhasil mencengkeram nadi lawan hanya menyentuh tubuh yang telah dingin dan kaku, Tubuh lelaki itu tahu-tahu roboh terjengkang ke tanah, Di bawah cahaya bintang yang menyinari sekitar situ, Bong Tiangak menemukan wajah yang amat tak sedap dipandang dari lelaki berbaju hitam itu, Saking kagetnya ia sampai melepas cengkeramannya dan mundur, Ternyata lelaki itu sudah tewas, Wajahnya pucat pias, Seluruh daging wajahnya telah lenyap sehingga wujudnya sekarang tinggal kulit membungkus tulang, Ah, keadaan seperti ini agaknya seperti amat ku kenal pikir pemuda itu kemudian, Tapi dengan cepat Bong Tiangak teringat mayat Kongsun Fuki, Mayat mereka berdua pada hakikatnya mirip sekali, Menurut penilaian ku Lohosio, Sebab kematian Kongsun Fuki adalah kehabisan sum-sum akibat hubungan senggama yang kelewat batas, Tapi lelaki berbaju hitam ini tak melakukan hubungan senggama, Mengapa dia pun tewas akibat kehabisan sum-sum? Ilmu silat apakah itu? Ya, ilmu silat apakah itu? Mengapa dia bisa menghisap sari tubuh lelaki kekari yang nampak bertubuh segar menjadi sesosok mayat yang bertubuh kulit membungkus tulang hanya dalam sekejap mati betul-betul suatu peristiwa yang amat mengerikan? Sebetulnya perempuan macam apakah Jit Kau Chu itu? Dari sini dapat disimpulkan bahwa kematian Kongsun Fuki pun disebabkan perbuatan Jit Kau Chu ini. Dengan cepat Bong Tian gak masuk ke ruang tengah, menembus dua halaman dan di belakang kuil dia menemukan sebuah hutan yang amat lebat. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera memasuki hutan lebat itu. Dari balik hutan yang sangat lebat dan seakan-akan tak bertepian itu, mendadak terdengar suara bentakan nyaring. Bagaikan seorang yang tersesat di padang gulun pasir dan secara tiba-tiba menemukan sumber matu air saja, Bong Tian gak segera mengerahkan ginkangnya menyusul ke depan. Di tengah semak tak belukar yang lebat, akhirnya ia temukan sebuah landu kecil di parkir di sana, dua gadis muda berbaju hijau memikul tandu itu, sedang gadis berbaju hijau lainnya berdiri di muka tandu dengan senjata terhunus. Di depan gadis berbaju hijau yang bersenjata terhunus itu berdiri seorang pemuda berbaju compang-camping yang berwajah tampan. Dengan cepat Bong Tian gak dapat mengenali pemuda itu sebagai Tus Yau Hau, anggota Kepang yang baru saja dikenalnya semalam. Sementara itu Tus Yau Hau juga sudah mengenali Bong Tian Gak, paras mukanya segera berubah hebat. Rupanya Tus Yau Hau salah mengira Bong Tian Gak berasal sealiran dengan gadis-gadis itu, sambil tertawa dingin dia menyindir, sungguh tak ku sangka kau adalah pelindung bunga. Hahaha, bila begitu aku telah salah memilih teman, Chu Heng, jangan salah paham, buru-buru Bong Tian Gak berkata. Aku sama sekali tak punya hubungan apa-apa dengan mereka, kalau memang demikian, harap kau Heng berpeluk tangan saja di sisi arena. Sementara itu si gadis bersenjata pedang telah menuding ke arah Tus Yau Hau sambil membentak, Hei, kau si pengemis, mengapa berdiri menghadang di tengah jalan? Memangnya telah bosan hidup, Tus Yau Hau tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak sulit bila Tandu Nona ingin lewat tempat ini, cuma aku harus memeriksa dulu orang macam apakah yang sedang duduk di dalam Tandu itu. Bong Tian Gak menyaksikan semua itu, dengan cepat ia dapat menduga orang yang berada dalam Tandu itu pasti adalah Jit Kau Chu yang keji dan tak berperi kemanusiaan itu. Ketika Nona baju hijau selesai mendengarkan ucapan itu, alisnya segera bekernyit, hawa membunuh menyelimuti wajahnya, dia segera membentak, rupanya kau ingin mampus. Mendadak dia menekuk pinggang, lalu secepat sambaran petir menerjang ke muka dan melepas bacokan kilat. Sus Yau Hau menggoyang bahu berkelit tiga kali ke samping, kemudian melangkah maju menghampiri Tandu kecil itu gadis berbaju hitam itu membentak nyaring, jurus pedangnya segera berubah, beruntun dan melancarkan tiga buah serangan berantai, cahaya tajam yang berkilau bagaikan beribu bintang dengan cepat menyapu ke depan dan mengurung sekujur badan Sus Yau Hau. Terdesak oleh tiga serangan berantai itu, Sus Yau Hau mundur dua langkah, bayangan orang berkelebat, lagi-lagi gadis berbaju hitam itu sudah melintangkan pedangnya menghadang di depan Tandu. Rupanya Tus Yau Hau dibikin gusar pula oleh perbuatan musuh, keningnya berkerut dan matanya memancarkan cahaya berkilauan, pelan-pelan tangan kanannya mencabut sebatang tongkat bambu dari balik bahunya. Dengan tangan kiri menggenggam tongkat bambu, tangan kanan pelan-pelan bergerak ke muka, sebilah pedang tajam tau-tau sudah dilolos pula dari sarungnya. Pada saat itulah dari dalam Tandu berkumandang suara merdu dan lembut menegur hambar, aku duga kau pastilah Giyok bin Giamlo, Raja Akhirat berwajah Kemala, Tus Yau Hau, salah satu di antara Chow Yew Siyang Siyau, sepasang muda kiri-kanan, yang mendampingi Leong Tokang Chu dari Kepang Chow Yew Siyang Siyau dari Kepang jarang melakukan perjalanan di buling, oleh sebab itu nama mereka jarang diketahui orang, agak terperanjat juga hati Tus Yau Hau U setelah nama dan julukannya berhasil disebut orang secara tepat. Sambil melintangkan pedang di depan dada, ia segera membentak dengan suara dalam, siapakah kau Jit Kau Chu bagus sekali, Jit Kau Chu. Sebelum Bu Siyang Long Hau Uciang dari perkumpulan kami menemui ajal, ia pernah menyinggung nama besar Jit Kau Chu, sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah saudara kami ini tewas di tanganmu dia tewas di tangan Jit Kau Chu, ketua kedua jawab Jit Kau Chu dengan suara dingin. Siapakah Jit Kau Chu itu bentak Tus Yau Hau U dengan kening berkerut? Pertanyaanmu itu terlalu lampau bersifat kekanakan-kanakan, Jit Kau Chu adalah Jit Kau Chu, kau tak usah banyak bertanya lagi, Bong Tian Gak berkerut kening mendengar ucapan itu, belum pernah ia jumpai suatu perkumpulan dengan sejumlah pimpinan begini aneh, Ditinjau dari pembicaraan malam ini, lalu dianalisa kembali, dapat disimpulkan bahwa pimpinan tertinggi organisasi rahasia ini mungkin disebut Kau Chu. Sedang orang yang paling berkuasa di antara deretan Kau Chu-Kau Chu itu tentulah Chong Kau Chu, Kau Chu nomor satu, tapi berapa banyak Kau Chu yang terdapat dalam perkumpulan itu? Dari pembicaraan malam ini, agaknya angka terbesar yang pernah disebut adalah kelima belas, yakni Cap Gau Kau Chu. Sementara itu Giyok Bin Giam Lotus Yau Hau U tertawa dingin, lalu ujarnya, Jika aku berhasil membekuk kau malam ini, aku tak khawatir anak murid perguruanmu itu tak akan menampakkan batang hidungnya, begitu yakin akan kemampuanmu. Mengapa tidak dibuktikan saja serutus Yau Hau U sambil tertawa nyaring? Mendadak terdengar Jit Kau Chu berseru, turunkan tandu, kalian bertiga boleh segera mengundurkan diri begitu perintah diturunkan, kedua gadis berbaju hitam segera menurunkan tandu, lalu bersama gadis berpedang mengundurkan diri dengan cepat ke sisi kiri, kanan dan belakang tandu. Giyok Bin Giam Lotus Yau Hau U segera merentangkan pedang di depan dada, kemudian tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kalau begitu aku ingin mencoba sampai di manakah taraf kepandayan silap yang kau miliki mendadak terdengar. Bong Tian Gak mementak dengan suara dalam, tunggu dulu dengan langkah lebar dia berjalan mendekat, Lalu sambil menjurah kepada Tus Yau Hau U, katanya, Chu Heng, harap kau bersedia memberi kesempatan bagiku mengajukan beberapa pertanyaan di dulu kepadanya sebelum pertarungan dilakukan Giyok Bin Giam Lotus Yau Hau U memandang sekejap ke arah Bong Ihian Gak, Kemudian katanya, silakan kau Heng dengan suara lantang Bong Tian Gak berseru, Jip Kau Chu, dengar baik-baik. Aku punya beberapa persoalan yang tak ku pahami dan ingin minta petunjuk darimu, aku harap Kasudi memberi petunjuk soal apa. Katakan saja ucap Jip Kau Chu dari dalam tandu dengan suara hambar. Terima kasih telah menonton!